Intro Kembali lagi di Wikitrend bersama saya Niken Inning Aninsi Mantan kader Partai Demokrat yang ikut dalam konferensi luar biasa di Delhi Serdang, Darmizal, kini angkat bicara Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada 9 Maret 2021 lalu, Darmizal mengutarakan kekecewaannya yang telah membantu SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Ia mengaku telah mengumpulkan Ketua DPD dan DPC untuk memilih SBY pada 2015 silam Kini Darmizal kecewa karena usahanya tersebut tidak dihargai Darmizal bercerita pernah menjadi aktor tim buru sergap untuk mendatangi Ketua-Ketua DPD dan mengumpulkan Ketua-Ketua DPC Agar mereka berbulat tekad membangun kemistri agar Pak SBY yang dipilih sebagai Ketua Umum di Kongres 2015 di Surabaya Penyesalan tersebut, lanjut Darmizal, membuatnya merasa sedih hingga menangis sesenggukan Ia pun meminta maaf kepada Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat di masa itu karena membuat SBY menjadi Ketua Umum Di sisi lain, dia juga menyinggung SBY sebagai sosok diktator di dalam partai Hal itu lantaran adanya peraturan yang mengharuskan para kader menyetor upeti setiap bulan Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah seluruh klaim yang diajukan Darmizal Terlebih atas pengakuannya yang berjasa dalam memenangkan SBY melalui Kongres Demokrat 2015 di Surabaya Kamhar mengatakan, tidak pernah ada tim buru sergap atau buser yang dibentuk untuk membantu terpilihnya SBY saat itu Ia mengatakan, terpilihnya SBY secara aklamasi dalam Kongres tersebut merupakan aspirasi dari bawah Dimulai dari DPC, DPD, hingga DPP Kamhar menyebut Darmizal bukan kader demokrat yang spesial di mata kader senior maupun kader baru demokrat Oleh karena itu, Kamhar menilai Darmizal terlalu berlebihan dalam menempatkan dan memandang dirinya Kamhar juga membantah pernyataan Darmizal yang menyebut DPP Partai Demokrat setiap bulannya meminta upeti kepada pengurus daerah Terima kasih telah menonton! Sekian info Wikitrend hari ini, sampai jumpa! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!